Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Yogo Aryo Jepniko Pada video-video seri statistik Oke, pada video kali ini kita akan membuat grafik piramida penduduk di stata Yang berasal dari raw data Kita lihat Kalau kita punya raw data Itu kan biasanya kita bingung ya Kira-kira kalau mau dibuat grafik bagaimana Apalagi misalnya kita menggunakan stata Biasanya kita langsung menggunakan menu-menu grafik aja disini kan ya Pada video kali ini kita akan membuat grafik piramida Tapi kita menggunakan sintak Sehingga nanti kita bisa melakukannya secara otomatis Nah, untuk membuat grafik piramida Itu harus ada variable yang tersedia Pertama, yang harus tersedia adalah kode wilayah Ini bisa kode provinsi misalnya Kode kabupaten atau kode kota Kemudian juga ada variable umur dan jenis kelami Jadi hanya ada tiga variable ini yang harus tersedia kalau kita ingin membuat grafik piramida penduduk Oke, kita mulai aja Jadi saya sudah punya data Datanya itu seperti ini Datanya Ini tempat penyimpanan datanya Jadi ini saya taruh di E, di raw data Data super Ini kita copy saja Ini saya mau jadikan tempat working directory nya Jadi tempat penyimpanan file nya nanti ada di folder tersebut Oke, sebelum mulai Ini saya setting dulu Set more of Jadi nanti kalau misalnya outputnya keluar Outputnya ketika di run dan outputnya keluar Itu nanti suka ada tisan read more Nah, itu biar tidak mengklik read more nya terus Ini kita setting set more of Kemudian Kita ketik tadi ya File nya Folder nya cd Jadi kita akan bekerja di folder ini Kemudian kita paste yang tadi Raw data kita ada di mana Oke, jadi selanjutnya kita akan menggunakan data-data yang ada dalam folder ini Di E, raw data superfas 2015 Nah, kebetulan ini ya Di sini outputnya nanti akan dalam bentuk png Jadi saya buat folder di sini Jadi nanti biar outputnya tidak berantakan ya Ada di mana-mana Tapi semuanya nanti untuk grafiknya ada di dalam folder ini Nah, sekarang kita buka datanya Untuk memanggil data langsung kita bisa klik Kita ketik komennya use Tadi nama filenya ya Tart2 fix8 Oke, clear Oke, nah Ini adalah datanya Sudah ada ya Di sini kita bisa lihat Jadi ini banyak variable Nah, yang kita butuhkan tadi kan Yang penting adalah ada kode wilayah Umur dan jenis kelamin Oke Sekarang kita kodenya mau sampai provinsi aja kali ya Sampai provinsi Dan nanti umur itu ada di Ini ya Namanya R407 Ini variable umur Dan jenis kelamin Jenis kelamin itu R404 Oke, jadi kita punya Tiga variable utama yang akan kita gunakan untuk membuat piramida penduduk Oke, jadi variable lain saya nggak perlu Jadi saya keep yang tiga variable tersebut Jadi provinsi Kode provinsi tadi ya Kemudian jenis kelamin Dan umur Oke Nah, terlihat Variable lainnya dibuang Jadi hanya tersisa tiga variable ini Sekarang kalau kita lihat datanya Kita browse Ya, browse datanya Nah, ini contohnya Ini provinsi itu Aceh Misalnya Sampai Papua ya Nah, untuk jenis kelamin Ada laki-laki dan perempuan Kemudian Ini umurnya Kalau laki-laki kita lihat disini berkode 1 Perempuannya berkode 2 Oke Kita kembali lagi Berarti kita generate Kita buat Generate Variable laki-laki Itu berkode 1 Jika R404-nya Gitu ya If R404 Sama dengan 1 Jadi ketika jenis kelaminnya 1 R404-1 Maka Laki-lakinya Jadi laki-laki Gitu ya 1 Oke Kemudian Kita generate lagi Perempuan Sama dengan 1 Jika R404 Sama dengan 2 Oke Kita generate Oke Jadi sekarang Variable-nya bertambah Jadi ada variable laki-laki Dan variable perempuan Kemudian kita akan Sorting Jadi kita urutkan Laki-laki perempuannya Itu kita Sort Gitu ya Kita urutkan Dari Provinsi Jadi provinsinya biar urut ya Misalnya dari Aceh Sampai Papua Kemudian Dasarkan umur Jadi umurnya ini Diurut ya Dasarkan umurnya dari yang paling muda Oke Jadi kalau kita lihat Bentuknya Jadi dia Jadi umurnya ya Mulai dari umur 0 Terusnya Sampai umurnya yang paling tua Seperti itu Jadi umurnya berurut Dari yang paling muda Sampai yang Sampai yang paling tua Oke Karena kita sudah urutkan Kemudian kita Collapse ya Ini kita Collapse Oke Ini kita Collapse Kemudian Menurut Oke lagi Jadi nanti Variable-nya Kita hilangkan yang lain ya Oke Kita Collapse Berdasarkan jumlah Laki-laki Jumlah perempuan Gitu ya Jadi Kita Collapse Laki-laki perempuan Menurut Provinsi Tadi ya Yang kita sort Perempuan Menurut provinsi Dan kelompok Jadi seperti ini ya Oke Nah Oke Jadi kalau sudah di Collapse Dia tampilannya Akan menjadi seperti ini Oke Jadi ternyata Provinsi Aceh Yang umurnya 0 Itu ada 637 laki-laki Dan 640 perempuan Nah Provinsi Aceh Yang umurnya 1 Ada 704 laki Dan 640 perempuan Oke Jadi fungsinya Collapse itu Untuk Menggabungkan gitu ya Jadi bisa menggabungkan Atau bisa Ya Pokoknya menyatukan lah Untuk data yang sama Karena tadi kita pakainya Collapse Sama Gitu ya Kemudian Kita lanjut Laki-lakinya kan Kalau bikin piramide Biasanya ada sebelah kiri ya Itu biasanya minus Jadi kita ganti ya Kita ganti Kita replace Laki-lakinya Itu sama dengan Minus 1 Dikali Laki-laki itu sendiri Jadi nanti nilai-nilai Laki-lakinya itu Dia menjadi Negatif Kalau kita lihat lagi Datanya Nah Dekatnya jadi negatif Oke Kemudian Ini Kita simpan ya File-nya Kita save Jadi file Jadi variable ini Ini udah Ini aja nih yang saya papain Ini saya save Save as ya Saya taruh sini Saya ganti Misalnya namanya Apa ya Proy Prop Gitu ya Jadi Data laki-laki Yang sudah lengkap ya Untuk provinsinya Oke Oke ini sudah kita simpan Jadi ini data yang baru Bentuknya sudah seperti ini Ya Kalau kita lihat Data yang terbaru Bentuknya seperti ini Jadi Provinsi Menurut umur Terus laki-lakinya sudah minus Dan perempuan Nah Kalau udah seperti ini Sekarang kita bisa Membuat Grafik piramidanya Oke Jadi yang pertama Kita buat grafik piramida Itu kita akan menggunakan Fungsi Two-way Jadi ini kita Buat grafik piramida Pertama kita Delimit dulu Jadi ini kita Delimit Oke Ini Mungkin kalau Bikin enaknya Pake do file ya Ini kita bikinnya Pake do file saja Caranya Pertama ini pilih disini New do file editor Oke Jadi biar Apa yang sudah kita kerjakan tadi Tidak hilang ya Jadi Biar tidak hilang Oke Ini saya pindahkan Ini saya sudah bikin ya Tadi itu sudah bikin Ini Ini formula nya Jadi Kalau pake do file Ini dia seperti tempat sintak ya Nanti Ini tinggal kita Block ini Terus kita run Run selection Kita pilih yang Logu ini Terus kita run Jadi disini Saya jelaskan Oke Jadi kita kan akan membuat Grafik piramida Jadi kita akan menggunakan Jenis tab Grafiknya itu Two way Dua arah Kemudian Dari grafik ini Yang laki-laki Ini kita Mode nya bar ya Bar Jadi bar itu Yang Apa Kesamping ya Kesamping Jadi ini bar Laki-laki Kemudian Tadi Menurut umur Terus dibuatnya Horizontal Jadi tidur ya Posisi bar nya Horizontal Bukan vertikal Kalau bar vertikal Ke atas Jadi ini kita kesamping Kemudian Perempuan juga sama Kemudian nanti diberikan Y axis Y axis itu Untuk Grafiknya Jadi nanti di grafiknya Itu ada Apa ya Ada umur Tampilan umurnya Oke Kemudian Disini Kita berikan Pola ya Polanya itu Jadi ini Y line 55 Perkatan dash L color black Nah itu Ini hanya polanya Jadi kita pengennya Warnanya seperti apa Jadi kita pakai Fungsi yang disini Jadi untuk Menampilkan Nanti kita pilih Seperti apa Kemudian Biar Tampilan grafik kita Nanti punya sumber Ini kita kasih note Nah Formul Jadi Seperti ini Sintaknya Note nya Sumber Supas 2015 Koma span Kemudian Untuk Grafiknya sendiri Itu sebenarnya Bisa kita kasih Judul Tapi ini Saya kosongkan Terus nanti Diberikan Skala nya Berdasarkan Skala garis Skala garis Dan Grafik kita Kita beri Judul Ini Piramida Penduduk Supas 2015 Kemudian Subtitle nya Disini Dia Indonesia Jadi Piramida nya Ini Piramida Untuk Indonesia Nah Kemudian Saya berikan Ini X label Jadi Label nya Biar Nanti kan Kalau di Grafik Piramida Biasanya Yang sebelah kiri Minus ya Tapi kan Dia sebenarnya Tidak minus Cuman Karena tadi Laki-lakinya Kita buat Minus Makanya Biar tidak Minus Tampilannya Ini kita Berikan Sintak Seperti ini Jadi Minus 4000 Akan ditulis Nanti 4000 Minus 2000 Akan ditulis 2000 Dan seterusnya Jadi Sampai Balik lagi Biar Sama Seimbang Kiri Kanan Kemudian Untuk Legend nya Ini Kita Off kan Jadi Kita Tidak Perlu Pake Legend Kalau Di Grafik Piramida Nah Untuk Text nya Yang Kiri Itu Nanti Kita Kasih Judulnya Mail Atau Laki-laki Laki-laki Lebih Pas Laki-laki Kemudian Kanan Perempuan Oke Nah Kaki Perempuan Dan Kita Tutup Lagi Delimit Ini Nanti Grafiknya Kita Simpan Dalam Folder PNG Tadi Kan Kita Sudah Meletakkan Dalam Tempatnya Di Folder Sini Saya Sudah Nyiapkan Folder PNG Ini Masih Kosong Nah Nanti Kita Akan Create Jadi Kalau Jadi Tabel Apa Grafik Piramida Nanti Kita Masukkan Dalam Sini Dalam Folder PNG Oke Terus Setelah Di Export PNG Ini Replace Replace Jadi Nanti Kalau kita Meran Lagi Dia Grafiknya Tinggal Mengganti Yang Sudah Ada Jadi Terlalu Khawatir Jumlah Filenya Bertambah Oke Kita Coba Sintas Ini Apakah Bekerja Dengan Baik Ini Caranya Tadi Kita Block Seperti Ini Kita Execute Kemudian Kita Klik Oke Jadi Tampilan Grafiknya Itu Jadinya Seperti Ini Seperti Seperti Yang Kita Meluarkan Tadi Disini Ada Penjelasan Laki Laki Perempuan Kemudian Kita Tadi Scale Kita Kasih Biar Ada Batas Disini Mungkin Ketauan Disini Umurnya Kemudian Ini Tadi Label Jadi Sebelah Kiri Bukannya Minus Tapi Jadi Tetap Positif Dan Note Tadi Fungsinya Untuk Memberitahu Bahwa Sumbernya Apa Ini Subtitle Dan Ini Judul Oke Ini adalah Cara Membuat Grafik Piramida Menggunakan Stata Dari Raw Data Sebagai Video Video Ini Membantu Teman Teman Dalam Membuat Grafik Bermuda Ataupun Grafik Grafik Lainnya Dari Stata Menggunakan Raw Data Nah Untuk Hasil Dari Grafik Tadi Itu Bisa Kita Lihat Ya Grafik Ini Itu Tersimpannya Dimana Tadi Karena Kita Sudah Buat Dalam Do File Kita Export Kedalam Folder PNG Jadi Nanti Di Folder Kerja Kita Dalam Folder PNG File Nya Akan Tersimpan Disana Jadi Filenya Sudah Ada Disini Dan Sudah Dalam Untuk Grafik PNG Tinggal Teman Teman Manfaatkan Atau Gunakan Untuk Membuat Grafik Grafik Di Laporan Ataupun Di Lembar Kerja Teman Teman Oke Sekian Dari Saya Jangan Lupa Untuk Klik Like Dan Subscribenya Jika Kalian Menyukai Video Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh